Ini adalah Suzuki, Suzuki yang baru ya, Katana. Ya, di tahun 2020 ini Suzuki mengeluncurkan lagi mobil Jinny yang sangat merajai di tahun 80an dan 90an. Sekarang di tahun 2020 ini Suzuki diluncurkan kembali. Ini unitnya warna kuning dengan atap hitam dan grillnya sangat sporty, lebih sangat gagah dibandingkan dengan Jinny yang dahulu, baik yang Katana maupun Jinny yang dahulu. Kemudian dari sisi bannya, bannya merknya Dunlop. Bannya ring 15, ini tampak sampingnya Suzuki Jimny, dua baris ya, ini yang belakang. Kemudian ban syarap itu di luar tanpa bungkus, jadi sama persis sama ban yang telah terpasang tanpa bungkus sama sekali. Kemudian lampu belakang kombinasi, jadi disitu ada rem, lampu sereteng dan lampu mundurnya ada disitu lengkap. Oke, ini penampakan dari samping Suzuki Jimny. Jimny ini Suzuki All Grid, coba kita buka. Ya, ternyata ada hidroliknya, jadi harus terbuka penuh full. Dan ada ini, anti-fognya ya. Ini kalau embun maka dia akan hilang embunnya dan ternyata bagasinya hanya untuk alat-alat sempit sekali. Kemudian kursi belakang, kursi belakang ini mestinya naiknya dari depan, karena dari belakang nggak bisa naik. Dan ini kursi belakang sudah menghadap ke depan ya, sudah menghadap ke depan. Ini kesan-kesan sportinya ini masih kelihatan disini ya, tidak tertutup oleh begini ya. Tidak tertutup oleh ini, tapi tetap ada ini besi-besinya di belakang disini ya. Oke, kita tutup lagi. Ada hidroliknya ini. Ya, interiornya Suzuki Jimny All Grid tahun 2020. Ini khasnya Jimny ada pegangan disini ya. Ini untuk pegangan tangan. Ya, oke. Spionnya juga sangat kotak begitu. Dan, oke. Ini ada AC, ada tip. AC kanan-kiri. Ada front, rear, anginnya. Yuk. Semuanya serba elektrik. Kemudian, untuk kaca. Kaca itu pengaturannya tidak di pintu, pintunya sangat sempit. Tidak bisa juga naruh botol-botol disitu. Jadi, pengaturan untuk kaca ada disini ya. Mirror. Ya, mirrornya itu kanan-kiranya ada disitu. Kemudian, kesan lamanya itu tidak digital. Dia masih jarum semua. Ada SRS airbag-nya. Nah, dan ini Matic ya. Jeep tapi Matic ya. Tentunya ini sangat-sangat kuat. Oke. Kalau di kursi belakang, itu justru ada agak luang disitu karena di atas ban. Ya, jadi tempat tangan ya. Bisa jadi tempat tangan. Ya, kalau mau masuk, itu dari samping kiri disini. Ya, disitu. Tempat kakinya sangat sempit sekali ya. Aduh. Aduh. Ini karena mungkin kursinya setelannya paling belakang ya. Paling mundur jadi agak sempit. Kita tidak berbeda dengan ini. Aduh. Ya. Ini anak-anak lah. Iya. Iya. Karena mungkin setelan kursinya harus agak maju gitu ya. Kalau yang ini coba ya. Kalau yang ini agak maju. Coba ya. Iya, coba-coba. Coba, Pak. Itu normal segitu? Iya. Jangan bisa duduk. Coba duduk jangan. Ini bisa. Enak nggak duduknya? Sudah. Oh, yaudah. Ini enak ya? Ya, nanggar nih, Pak. Coba nggak nanggar. Ini juga nggak nanggar sini sudah. Oke. Enak juga. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Ini ada 2H4H. Ya, press 4L. Wah, ini keren ini. Jadi, dia 4x4. Ya, ini adalah spesifikasi daripada Suzuki Jimny Gear 4 Pro. Wah, mantap. Jimny didesain untuk ketangguhan dunia off-road maupun perkotaan. Jadi, bisa di off-road, bisa juga perkotaan membawa Anda kemanapun Anda pergi dan kelincahan yang tak tertandingi dan tors yang kuat ketika Anda membutuhkannya. Jadi, ini World Winner World Cup Award 2019 S Suzuki Jimny. Kalau dilihat dari bentuknya ini, sepintas mirip Suzuki Jimny Jangkrik. Zaman dahulu, kalau tahun 80-an ya. Kalau Katana ya nggak begitu mirip. Kemudian, pilihan warna itu ada banyak sekali warnanya. Ada 8. Yang pertama adalah ini. Kinetic Yellow Plus Black. Blush Black Pearl. Ini adalah yang saya lihatkan video sebelumnya. Di menit sebelumnya gitu ya. Ini yang biru atau blue metallic, bris blue metallic. Jadi, dia nggak anu ini. Warnanya itu sebutannya nggak sederhana. Dirumit-rumitkan atau memang rumitnya. Harusnya blue aja, tapi dia berusnya sebutnya bris blue metallic plus bluish black Pearl 3 gitu ya. Kemudian ada ivory. Ini warna yang ivory. Kemudian ada yang warna putih. Yang suka warna putih, ini silahkan. Nah, ada warna silver metallic. Ada medium grey. Ada black. Ada juga jungle green. Jadi, itu pilihan warna-warna dari Suzuki Jimny. Kemudian, eksteriornya itu lincah dan tanggung mengekspreskan off-road yang terbaik. Ya, di nomor satu itu adalah grill. Grillnya itu tampilan tegas dan sporty dengan bumper anti-gores. Yang kedua adalah LED projector headlamp with leveling feature. Cahaya lebih terang, lebih fokus, dan hemat energi. Dilengkapi leveling feature untuk pengaturan tinggi rendah pencahayaan. Jadi, kalau biasanya kita tinggi rendah itu di-dim, dim, 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 dim gitu. Nah, ini bisa diangkat-angkat dikit walaupun dimnya tetap masih ada. Dan yang lebih menarik lagi, karena ini untuk off-road. Biasanya kan kotor, ada lumpur dan sebagainya. Lampunya jadi kotor, kurang terang. Maka bisa disemprot baga air ya. Membersihkan lampu cipratan, lampu kotoran, selamat menjelang anda. Jadi, itu hanya cipratan air, bukan wiper. Ingat ya, bukan wiper. Hanya diciprati air gitu, kena angin, dan dia bersih kembali. Dan canggih sekali ada fog lampnya juga. Kemudian, drip rails. Drip rails. Ya, ini kalau di mobil biasa, ini tidak ada. Jadi, mobil jeep atau jeep ini, supaya air itu tidak jatuh ke pintu, tetap di dalam. Dia ada dribblinya kayak cekungan, begitu. Sehingga airnya bisa lewat ke sana. Kemudian, ada nomor per enam ini adalah high mount stop lamp. Jadi, lampu remnya itu, atau lampu berhentinya itu sangat tinggi. Sehingga gampang dilihat, gitu ya. Kemudian, ada juga fog, defogger. Jadi, kalau ada, apa namanya, kabut di lampu, lampu, eh lampu. Kaca, kaca belakang itu ada defogger-nya, supaya hilang kabutnya. Kemudian, black painted outside mirror. Masuknya di, di, spionnya ini, spionnya ini, beli belakangnya adalah warnanya, dicat warna hidam. Black painted. Kayak lakunya orang yang sudah, yang painted black. Tapi, kalau ini black painted. Scratch resistant bumper with wheel arch extension. Oke, itu adalah air bumper-nya. Kemudian, three angles, angels, three angles. Angles apa angels? 210 mm ini tingginya. Luar biasa. Maksudnya, tiga sudut itu adalah 37 derajat. Jadi, kalau ada tanjakan di atas 37 derajat, maka ini akan nyanggrok. Tanjakan harus di bawah 37 derajat. Nah, kalau mundur, 49 derajat. Boleh mundur, tapi tanjakannya maksimal 49 derajat. Nah, kemudian, kalau ada di tengah-tengahnya, itu ada semacam batu atau apa, atau gundukan, itu maksimal 28 derajat. Oke, gitu kira-kira. Kemudian, dark metallic alloy with tire. Tire-nya itu R15. Sudah saya lihatkan, tire-nya adalah R15 ya. Kemudian, desainnya sporty, cingkraman kuat. Nah, ini interior. Yang pertama adalah, ride-in assist grip. Yang pertama itu ini. Ini sama dengan yang dikatakan dulu. Jadi, bisa pegangan begini. Kayak orang naik kuda, kalau penumpangnya di sebelah kiri. Pegangan di depan begini. Kemudian, nomor 2 itu monitornya. Monitornya itu nomor 2. Tuh, head unit 6,8 inch. Ya, gede sekali. Smartphone, bluetooth. Itu bisa connect ke situ. Kemudian, nomor 3 itu adalah temperatur. Dapat diatur secara otomatis. Kenyamanan selama dalam perjalanan dengan heater. Jadi, kalau Anda sampai di kebuk gunungan. Misalnya di Dieng atau di Gunung Bromo. Itu malah justru heater yang nyala. Supaya suhunya nyaman di dalam kabin. Kemudian, nomor 4 adalah panel control. Desain simple, praktis, mudah digunakan. Nomor 4 itu. Nah, kemudian, ada switch. Switch. Audio control with bluetooth phone connection. Itu letaknya di setir ya. Kalau setir itu di sini. Di setirnya sini itu bisa. Apa namanya. Bisa ngontrol-ngontrol volume dan seterusnya. Yang nomor 6 tentunya pencetan bell ini. Steering wheel with leather cover. Jadi, di cover dengan kulit. Steering wheel-nya. Kemudian, cruise control. Fitur canggih untuk menjaga kecepatan kendaraan secara konstan. Tanpa harus meninjak pedal gas. Jadi, kalau kecepatannya itu 60 km per jam. Maka, didiemin aja. Cruise control ya 60 terus gitu ya. Tidak turun, tidak naik. Mestinya dengan begitu-begini. Hemat bensin. Dan aktif kalau 40 km per jam di atasnya. Kemudian, leakage. Kita lihat tadi bahwa ruangnya sangat sempit sekali. Hampir tidak bisa menarok apapun. Tetapi itu bisa dilipat kursi belakang. Bisa dilipat, bisa menarok berbagai macam hal. Untuk kebutuhan camping dan sebagainya. Bisa macam-macam di atasnya. Tapi apa kerugiannya? Penumpang jadi tinggal dua saja. Nah, kemudian. Kalau dari sisi frame-nya. Ini adalah memiliki hutan yang lebih handal. Ini adalah frame. Ini adalah rangka bawahnya ya. Tangguh stabil. Kemudian gigi. Oh, gigi. Perseneleng. Sistem all grip menambahkan kemampuan off-road yang tinggi. Ada 2H, ada 4H, dan 4L. Wah, keren ya. 2H itu beneran di kecepatan dan jalur normal. Aspal dan kerikil. Itu 2H saja. Kemudian 4H itu ada untuk bergelar di jalan off-road. Dan 4L untuk keberadaan di berbatuan kasar lumpur medan lebih berat. Jadi yang paling berat adalah di 4L. Wush, langsung jalan kemana-mana. Jadi all grip pro 4W drive. Kemudian, suspension. Suspension-nya sangat mewah luar biasa. Yaitu sistem-sistem kuat stabil, tangguh, dan nyaman. Merendam guncangan suhu ekstrim. Suhu medan ekstrim. Kemudian engine. Engine-nya adalah K15B. Jadi engine-nya sangat-sangat efisien. Performing besar. Torsi maksimal. Kemudian ada fiturnya di sini. ABS. Untuk safety-nya. Mencegah roda mengunci. Anti-lock braking system. Kemudian ada heel descent control. Nah, ini yang jarang ada. Menjalankan rem otomatis dan mempertahankan kecepatan 10 kali per jam. Mode 4H dan 5 kali per jam mode 4L. Jadi otomatis bisa tidak tambah kencang walaupun dia sedang turunan tajam. Biasanya kita juga begitu ya. Kalau dia tidak otomatis gigi 1. Maka tidak mungkin dia kecepatannya lebih 25 atau 30. Karena pengereman mesin. Tapi karena ini medik. Maka dia punya HDC ini yang tidak ada di mobil-mobil biasa. Sungguh luar biasa jadinya. Kemudian ada heel hold control. HDC. Menjalankan rem otomatis saat mengananjak. Jadi 2 detik. Saya lepas kopling. Kok kopling. Lepas rem. Kan dia mundur. Dia tidak jadi mundur. Tetap saja berhenti. Dimana dia gas. Baru dia maju. Jadi tidak bisa mundur ke belakang. Kemudian safety dual airbag. Airbagnya ada 2. Kemudian tech body. Strukturnya lebih efisien. Sehingga ringan. Dan ngirit bensin. Kemudian brake LSD traction control. Jadi kalau respon rem lebih cepat. Dengan sedikit tekanan pada pedal. Hinerja pengereman lebih tinggi. Untuk menghindari tergelinjir di permukaan yang licin. Jadi permukaan yang licin itu tidak akan tergelinjir ya. Wah luar biasa jadinya. Kemudian ada ESP. Electronic Stability Program. Jadi seperti yang digambar itu. Kalau ada. Kalau tidak ada ESP. Maka dia akan. Bisa lewat titikungan. Kalau tidak ada ESP. Atau sebaliknya. Atau tidak ada itu bisa. Pokoknya bahaya lah. Kalau ditungguan kelahan ESP. Kalau cepatnya kencang ya. Kalau cepatnya rendah ya. Biasa saja. Dari mana seluruh bahayanya merendah. Kemudian. Ya ini ISOVIC. Untuk anak-anak. Tetap ada. Kalau kursi anak-anak. Kalau di Singapura sih ketat. Kalau di Indonesia tidak bagai. Tidak masalah. Oke. Itu safety-nya. Kemudian. Kapasitas. Itu empat orang. Kalau tidak pakai bagasi. 40 liter. Isi bensinnya. 1462 cc. Itu adalah kapasitas mesinnya. Kemudian. Harga. Harga yang paling murah adalah 372.500. Sedangkan yang paling mahal. Adalah 388 juta. Sangat terjangkau ya. Harganya. Luar biasa. Sangat terjangkau. Nah aksesorisnya ini macem-macem. Ada door handle. Escution. Jadi biasanya. Kalau door handle ini. Tidak ada. Aksesoris ini. Biasanya barit-barit. Harus karena kuku. Bisa dihilangin pakai. Kit sih. Atau wax. Bukan kit. Sorry. Merek itu. Wax. Kemudian ada. Mat. Flap. Nah. Jadi kalau. Jepratan lumpurnya itu. Bisa ditambahin. Di belakang. Supaya tidak nyeprat ke bodi. Kemudian ada. Walaupun sudah ada. Walaupun ada rain. Wind deflector. Door visor. Door visornya ada di situ. Kemudian ada tambahan low. With loading edge protection. Vision. Jadi supaya. Tidak. Barit-barit. Saat. Loading barang-barang. Door handle. Garnish chrome. Door handlenya bisa diganti warnanya. Dikarnish. Side body molding. Kemudian. Door mirror. Cover. Jadi kalau enggak mau black. Tadi kan keunggulannya black. Enggak mau. Bisa diganti dengan warna yang lain. Oke. Saya kira itu. Aksesorisnya. Ini adalah kimat flap black. Jadi ada juga. Untuk roda belakang dan depan. Untuk lompurnya itu. Kemudian ada floor mat. Jadi. Karpet bawah. Oke. Kemudian. Saya kira itu spesifikasi dari Jimny. Yang baru tahun 2020. Silahkan Anda putuskan. Mau beli yang mana. Saya sarankan. Belilah Jimny. Karena harganya sangat-sangat terjangkau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.